Nama ku Nailah, aku masih duduk di bangku SMP. Malam ini, aku akan menceritakan pengalaman yang aku alami dan tidak bisa kulupakan. Yang kurang lebih kualami satu tahun kebelakang. Liburan, mungkin itu momen yang sangat dinanti hampir oleh semua orang. Sama sepertiku. Pada saat liburan tahun lalu, aku bersama keluarga ku pergi mudik ke pantai pengandaran. Kami berangkat menggunakan mobil pribadi. Karena jarak yang lumayan jauh, ayahku memutuskan untuk berangkat sekitar jam 7 malam. Setelah semua siap, kami pun segera masuk ke dalam mobil dan berangkat. Di perjalanan, aku sangat menikmati perjalanan ini dengan rasa senang. Kelihat, beberapa keluarga ku pun demikian. Saat itu, yang ikut liburan ada aku, ibu, ayah, nenek, dan satu supir ayahku. Ayah duduk di kursi depan, sedangkan aku, ibu, dan nenek duduk di kursi belakang. Singkat cerita, setelah cukup lama perjalanan, kulihat jam di mobil sudah menunjukkan jam 12 malam. Ibu dan ayah terlihat sudah tertidur. Sedangkan supir ayah masih fokus menyetir. Namun, tidak dengan nenekku yang masih terbangun. Sampai, nenek pun berkata pada supir untuk menepi sejenak keres area. Karena saat itu, nenek ingin buang air kecil. Setelah menepi di rest area, aku pun turun dari mobil. Ibu dan ayah bangun juga untuk membeli cemilan. Sedangkan, aku diperintahkan ibu untuk mengantar nenek yang ke toilet. Aku memegang tangan nenek dan langsung menuntunnya. Nek, hati-hati ya jalannya. Aku sedikit mengingatkan pada nenek untuk berjalan dengan hati-hati. Karena kondisi lantai di toilet terlihat basah dan licin. Jujur, kondisi toilet ini terlihat sangat tidak layak untuk dipakai. Karena selain tidak ada penerangan sama sekali, WC itu pun hanya dilengkapi oleh gayung dan ember kecil saja. Di sebelah WC tersebut, ada sebuah sumur yang sangat gelap dan juga dipenuhi dengan lumpur-lumpur kotor. Sesampainya di sana, nenekku pun masuk dan aku menunggu di luar. Sambil menunggu, aku mencoba melihat ke sekitar toilet ini dan memutuskan untuk menunggu di samping sumur yang ada di sana. Sampai, samar terdengar nenekku berteriak kalau tidak ada air. Iya, nek. Bentar ya. Aku coba nimba dulu. Kebetulan, air di toilet tersebut habis. Terpaksa aku harus menimba air sumur terlebih dahulu. Sebenarnya, aku sedikit takut untuk menimba di toilet itu. Terlebih, kondisi yang gelap karena minimnya penerangan. Namun, mau gimana lagi? Aku pun memberanikan diri agar dapat menimba air dalam keadaan gelap. Awalnya, biasa saja. Aku menurunkan ember yang ada di sana dan mengandalkan instingku saja. Karena ketika aku lihat ke bawah sumur, sumurnya gelap sekali, tidak terlihat apa-apa. ketika aku merasakan ember yang kutimba itu sudah terisi air, aku pun langsung menarik tali timba itu. namun, ketika aku sedang menarik tali timba itu, kurasakan seperti ada yang sedang memperhatikanku dari arah samping. Dan, ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali menarik ember yang kutimba tadi. Sambil bertanya-tanya dalam hati tentunya, siapa yang tadi melihatku? Karena jelas sekali, dari sudut pandang mataku, memang seperti ada satu sosok yang sedang berdiri. Sampai, tak terasa ember yang kutimba pun sudah di atas. Namun, aku sedikit terheran, ketika aku lihat air yang kutimba, yang di dalam ember sangatlah kotor, dan sedikit tercium bau amis. Ih, bawa apaan sih ini? Aku pun kembali terdiam. Karena jelas sekali bau amis yang kucium ini, berasal dari air yang ada di dalam ember, dan tidak layak untuk dipakai. Seketika, perasaanku pun mulai terasa tidak enak. Aku pun mencoba untuk menenangkan diri, sampai, samar terdengar suara nenekku yang kembali memanggil. Iya, Nek! Bentar, bentar! Aku tinggalkan ember itu, dan segera menghampiri nenek untuk memberitahu, bahwa tidak ada air di sini, dan terpaksa menggunakan air seadanya saja yang ada di sana. Setelah selesai, kami pun kembali menuju mobil. ketika sampai di mobil, ibuku sedikit bertanya kepada kami, kenapa lama sekali? Aku pun menceritakannya, dan kami pun melanjutkan kembali perjalanan. di perjalanan aku menceritakan semua kejadian yang tadi aku alami, saat mengantar nenekku ke toilet. sampai tidak terasa aku pun tertidur. ketika terbangun, kulihat ternyata kami sudah sampai. kulihat langit sudah mulai cerah, dan udara pantai pun mulai kurasakan. setelah selesai mencari parkir, kami pun segera turun dan check-in di salah satu hotel yang ada di sana. jujur, ketika sampai di sana, aku sangat menikmati keindahan pantai. aku bertemu dengan saudaraku yang memang sedang liburan juga di sana. sampai saking senangnya menikmati waktu liburan di pantai, waktupun seakan tidak terasa, langit yang tadinya cerah, mulai berganti menjadi senja, hingga akhirnya gelap, yang menandakan waktu sudah malam, dan memutuskan kami untuk kembali ke hotel untuk beristirahat. selamat menikmati. Namun, ketika itu, aku dan saudara-saudaraku yang lainnya, memutuskan untuk pergi kembali ke pantai, untuk menikmati ombak di malam hari. sambil bermain gitar di sana. Sedangkan, ibu, ayah, nenek, om, dan tantaku, memutuskan untuk beristirahat saja di hotel. namun, ketika kami sedang menikmati suasana di sana, tiba-tiba saja, hujan pun mulai perlahan turun. terpaksa, terpaksa kami pun harus segera pulang ke hotel. hujan pun semakin membesar, dan suara petir mulai terdengar lumayan keras. ketika kembali ke hotel, kulihat keluarga ku sudah tertidur, begitu pun saudaraku yang langsung tidur karena sudah mengantuk. sampai akhirnya hanya menyisakan aku sendiri yang saat itu belum mengantuk. karena mungkin akibat berisiknya air hujan dan petir saat itu. aku pun merebahkan badanku di atas kursi yang ada di samping tempat tidur. kulihat saudaraku yang saat itu satu kamar denganku sudah tertidur lelap. Sampai ketika aku sedang memainkan handphonenku. Entah kenapa, tiba-tiba saja, pikiranku mengingat kejadian yang tadi aku alami di toilet rest area. Jujur, saat aku sedang menimba sumur tadi, aku merasakan seperti ada hal yang aneh. Seperti ada yang memperhatikanku. Ah, sudahlah, ucapku dalam hati. Dan, aku pun mencoba menghiraukannya. Mencoba untuk tidur saja. Sampai, ketika baru saja aku akan tertidur. Kudengar, shower di WC kamar hotelku tiba-tiba menyalah. Aku pun sedikit heran, karena ketika kulihat, saudara dan keluarga ku sudah tertidur semua. Reflek aku pun langsung berlari ke kamar mandi. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun langsung mematikan shower itu, dan langsung kembali ke tempat tidurku. Namun, baru saja aku melangkahkan kakiku. Shower tersebut kembali menyalah lagi, dengan sendirinya. Namun, kali ini terdengar seperti sedang dimainkan. Hah? Aneh? Ini shower rusak kali ya? Aku pun kembali merogoh keran shower itu, dan akan mematikannya kembali. Dan ketika aku memutar keran shower itu, Astaga! Aku langsung terperanjat. Baru saja, ku dengar suara seorang anak kecil. Aku langsung terdiam, dan coba berpikir bahwa itu hanya salah dengar. Tapi, terdengar nyata dan jelas di telingaku. Dan, kini, suara tertawa anak kecil itu, makin terdengar. Perlahan, aku pun berjalan mundur, dan mencoba untuk kembali ke tempat tidur. Namun, ketika aku sedang berjalan mundur, langkahku terhenti. Ketika aku merasakan, aku seperti menabrak sesuatu. Reflek aku pun langsung membalikan badanku, dan, Astaga! ketika aku berjalan mundur. Ketika aku berbalik, ternyata tempat di hadapanku berdiri sosok seorang anak kecil. Kulitnya hitam, dengan wajahnya yang sangat hancur. Sosok itu tepat di depan mataku, dan dari tubuhnya mengalir air yang mulai menggenang ke kakinya. di sana aku langsung menutup mataku, dan berteriak karena ketakutan. sampai, tak lama dari itu, ada yang memegang kundaku, dan ketika aku lihat, Ternyata itu saudara-saudaraku Saudaraku bertanya apa yang terjadi denganku Dan mereka semua terbangun karena terkejut oleh teriakanku yang sangat kencang Sampai orangtuaku pun masuk ke kamar karena mendengar teriakanku Aku pun menceritakan apa yang kualami Dan jujur aku sangat ketakutan saat itu Setelah mendengarkan semua ceritaku Besok paginya orangtuaku langsung memutuskan untuk segera pulang ke Bandung Karena ibuku tidak mau melihat kondisiku yang sangat ketakutan seperti ini Dan setelah dicari tahu Ternyata kejadian yang aku alami Ada kaitannya dengan toilet di rest area yang aku dan neneku kunjungi Katanya di samping sumur yang ada di rest area itu Dulunya ada kumburan anak kecil Yang telah dibunuh secara tragis Mendengar itu aku hanya bisa terdiam Pantas saja Ketika aku sedang menimba Aku merasakan seperti ada yang memperhatikanku Dan mungkin saja Itu memang sosok anak kecil itu Dan sampai akhirnya Mengikutiku kemanapun aku pergi Terima kasih telah menonton!